Pernah enggak kau merasa saya paksa atau saya ancam gitu? Pernah enggak? Jawab ke Allah. Kami beri kesempatan kepada terdakwa untuk bertanya kepada saksi. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia yang kami cintai kamu. Pak Jaksa Penuntut Umun, para saksi. Pada kesempatan ini yang mulia, saya berharap dijawab dengan hati aja. Karena pertanyaannya juga ringan-ringan. Jangan bela saya. Saya tidak perlu dibela. Yang kalian harus sampaikan, karena ini bukan anak-anak saya, Pak. Teman-teman JPU, maafkan saya. Artinya, jawab yang sejujurnya aja. Saya sudah siap dengan segalanya kok. Yang pertama, perjalanan ke Brazil itu ini kan jauh banget, 34 jam. Kalian tahu enggak isinya apa? Yang perintah saya kan negara, presiden. Dan itu hasil keputusan ratas. Di sana itu, ada enggak persoalan dalam negeri yang lagi tidak baik-baik? Antara lain, Arga Tempe Tahu lagi naik? Jawab saya, lagi naik enggak? Kira-kira sebentar itu jauhan saya. Yang kedua, ada enggak persoalan dengan daging mulai naik? Karena terjadi El Nino. Sehingga suplai dari Australia berkurang. Karena terbakar di sana, kita bersoal 280 juta orang. Itu tanggung jawab saya. Saya dipaksa oleh presiden untuk berangkat juga. Melalui sebuah ratas. Maafkan saya, Bapak. Yang terakhir, tahu enggak kalau masalah pupuk juga bersoal di seluruh dunia. Dan saya harus berhadapan dengan pertemuan antara perang Rusia dan Ukraina di sana, Bapak. Yang harus keluar dari Ukraina dan berada di apa namanya itu? Saya lupa lah. Venezuela. Hanya untuk membicarakan masalah pupuk. Nah sekarang, ini perjalanan dinas atau perjalanan non-dinas gitu. Sementara anggaran kita turun, Pak. Dari 24 triliun menjadi 14 triliun. Saya mau tanya kalian. Satu. Apakah ada perintah saya untuk kumpul-kumpul uang atas nama itu? Ada enggak? Tidak ada. Yang kan perintah dari Pak Segen. Pernahkah saya mengancam-ancam orang dalam semua pertemuan? Kalau kau tidak ikuti saya, saya pecat kamu. Pernah enggak? Secara langsung dari Pak Menteri, Pak ISL, tidak saya perhatikan. Pak Gunawan, kau kan Esolon 2. Kau pasti pernah berhadapan sama saya. Kamu pernah enggak mendengar saya minta-minta Allah? Tidak pernah. Pernah enggak kau merasa saya paksa atau saya ancam gitu? Pernah enggak? Tidak. Jawab ke Allah. Tidak. Oke. Jadi, kamu yang Esolon 2 ini pasti ketemu saya dalam beberapa apel, upacara, dalam beberapa briefing yang ada. ada tiga syarat yang selalu saya sampaikan sama kalian. Saya cuma mau katakan sejujurnya, apakah kau pernah dengar itu atau tidak? Tidak. Semua kebijakan harus dengan SOP. Iya. Semua kebijakan don't ever against the law. Tidak boleh melanggar aturan. Semua kebijakan no corruption, no feedback. Pernah enggak kau dengar, Adi? Dengar. Pernah. Kamu? Pernah enggak? Pernah. Allah Allah. Nah sekarang, saya yakin ini jalan karena selama kami Pak, harga enggak naik. Beras enggak naik. Maaf. Karena ini ada kaitannya dari apa yang ada. Jadi, perjalanan-perjalanan pakai pesawat dan lain-lain itu untuk kepentingan itu, Bapak. Yang terakhir, Bapak. Maafkan saya. Kami menghadapi PMK dan antraks. Dan ini yang ditakuti oleh dunia. Dan kami aman, Pak. Perjalanan ke USA itu best practice Indonesia di dunia. Pertemuan antara seluruh Menteri Pertanian dan Menteri Keuangan seluruh dunia untuk menaikkan anggaran pertanian, pangan sedunia. Kalian tahu itu? Tahu. Tahu. Tahu, Pak. Tahu, Pak. Jadi itu, Bapak. Maafkan saya kalau sedikit. Dua hal itu menjadi bagian-bagian yang saya anggap penting untuk semua juga harus tahu bahwa ini untuk kepentingan kehidupan kita. Terima kasih, Bapak. Baik. Saya akan jawab secara tertulis nanti pada saat pembelan. Terima kasih. Kita tangkapi keterangan saksi dalam nota pembelan saudara, tangkapan saudara dan nanti ada kesempatan saudara untuk memberi penjelasan di persidangan nanti pada saat saudara diperiksa sebagai terdakwa. Saya Nitya Anissa saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV independen terpercaya.